Intro Halo, perkenalkan nama saya Sula Sri, mewakili dari Sekolah Metawira School Jakarta. Hari ini saya akan bercerita dengan judul, Siapa Menjadi Raja Hutan? Di sebuah hutan yang ditinggalkan oleh Sang Raja Hutan, hewan-hewan nampak dimu karena tidak memiliki pemimpin. Sapi binatang tertua yang bijak meminta semua penghuni hutan untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan di tengah-tengah hutan. Teman-teman, kita harus segera memilih salah satu dari kita untuk menjadi pemimpin menggantikan Raja Hutan kita. Semua setuju dengan usulan Sang Sapi Tua. Sapi mengajak mereka berdiskusi dan mempertimbangkan semua masukan. Akhirnya, ada tiga hewan yang diusulkan, yaitu jerapah, gajah, dan kelinci. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita dengarkan cerita dari setiap calon pemimpin ini? Kemudian, kita akan memilih yang paling pantas menjadi pemimpin kita di antara ketiganya. Aku bisa lari dengan sangat cepat dan aku senang makan wortel. Jadi, badanku sehat dan kuat. Nanti, aku akan melihat semua wortel yang ada di hutan ini. Walaupun gajah besar, otaknya tak terasa, jalannya pun lamban. Bagaimana kita bisa cepat menghindari dari musuh kalau kita tidak kesitian? Aku memang tidak pandai berbicara seperti yang lain. Tetapi, aku adalah hewan yang unik dan cantik. Aku dapat melihat semuanya dengan leher panjang yang kumiliki ini. Pandangan mataku pun sangat tajam. Sehingga, dimanapun musuhku bersembunyi, aku bisa menemukannya. Termasuk si kelinci nakar ini. Para hewan tertawa mendengar perkataan si jerapah. Ah, sudah jelas. Aku yang pantas menjadi pemimpin kalian. Tak ada yang bisa melabih hibisan badanku. Telingk laku yang lebar akan dengan cepat mendengar berikasangan musuh. Sehingga, kita bisa melakukan persiapan sebelumnya. Setelah mendengar cerita dari ketiga calon pemimpin itu, para hewan mengadakan pemilihan suara. Ternyata, mereka mendapat jumlah suara yang sama. Akhirnya, para hewan sepakat. Mengangkat sapi yang bijak menjadi pemimpin mereka. Nah, begitulah ceritanya. Jadi, pesan orang yang kita dapatkan adalah sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang yang bijaksana. Kita tidak boleh sombong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dan selamat hari guru untuk kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.